Rino Vivaldi, Pita Nintias Mantari kalah dari Tom Gelkul, Delphine Leroux, Perancis pada masjid terakhir Grup A, Olympique de Paris 2024, bertanding di Porte de la Capille Arena, Senin, Soriwip. Rino Vita kalah dua game langsung dengan skor 13-21 dan 15-21. Hasil melawan Tom Delphine membuat rasa Rino Vita untuk lolos ke perempat final, Olympique de Paris 2024 tertutup. Rino Vita finish sebagai juru kunci atau peringkat terakhir Grup A dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Kesalahan pukulan Vita dan Tom sama-sama membandingkan kedua pasangan poin pertama. Namun, dua kali pengembalian Rino Vivaldi yang gagal menyeberangi Nint membuat Wakil Tua Roma unggul 4-2. Pukulan-pukulan Rino Vita yang kerap mengenai Nint menguntungkan Tom Delphine yang akhirnya menutup interval game dengan keunggulan 11-3. Rino Vita terus mengejar poin sang lawan setelah jeda dan mampu berkecil jarak menjadi 11-15. Akan tetapi, laju poin mereka terputus setelah servis Rinov terlalu melebar dan memberikan angka untuk delphine the room. Serobotan Tom saat menerima servis Rinov membuat pasangan tancis mencapai game poin 20-13 dan akhirnya memastikan kemenangan 2-1-13. Seperti game pertama, Rinov Vita juga tertinggal 2-4 pada awal game kedua. Rinov Vita tanpa kesulitan mengimbangi permainan Tom Delphine yang didukung publik Porte de la Capille Arena. Poin mereka hanya bertambah dua angka, sedangkan Tom Delphine terus melaju hingga unggul 11-4 pada interval. Usai turun minum, Rinov Vita meraih empat angka berterut-turut, namun laju poin mereka terputus. Usai serangan wakil Perancis membuat pertahanan Rinov Vita terbelah. Rinov Vita terus mencoba mengatasi ketinggalan poin, tetapi Tom Delphine yang sedang dalam percayaan diri tinggi juga terus mendapatkan angka. Game kedua pada akhirnya kembali dimenangi Tom Gikul Delphine dengan skor 21-15. Game kedua pada akhirnya kembali dimenangi Tom Gikul Delphine dengan skor 21-15.